Kita telah terhubung dengan rekan Harsono, jurnalis Kompas TV di Banyumas, Jawa Tengah. Selamat malam, Harsono. Ya, Anda saat ini berada di rumah sakit Margono, Banyumas, Jawa Tengah, benar? Perlu saya luruskan bahwa saat ini saya berada di rumah sakit Siaga Medika, Banyumas, Juno. Rumah sakit Siaga Medika, oke. Harsono, bisa Anda ceritakan saat ini bagaimana kondisi atau pasien pasca gempa yang menerjang di Banyumas, Jawa Tengah? Ya, baik saudara dan Juno, dapat saya laporkan dari rumah sakit Siaga Medika, Banyumas, Jawa Tengah, bahwa saat ini memang dampak dari bencana gempa yang berpusat di kasih Jawa Barat memang dirasakan juga oleh semua warga di Banyumas dan sekitarnya. Bahkan para pasien yang berada di rumah sakit Siaga. Dan saat ini berapa banyak pasien yang telah dievakuasi pasca gempa? Tadi dari pihak Rumah Sakit Siaga Medika Menyatakan sedikitnya ada 20 pasien Yang saat itu sedang menjalani perawatan inap Akibat Kuasi ke ruang yang lebih aman di bagian belakang Dimana teman sekarang ini sedang melaporkan Juno Dari gambar yang kami peroleh bahwa terjadi kerusakan Baik runtuhan, tembok ataupun kaca Apakah sempat ada korban akibat pecahan atau runtuhan tersebut? Ya baik Juno Luka ataupun luka berat maupun luka ringan dan sedang Namun beberapa bagian bangunan Yang berada di Rumah Sakit ini mengalami kerusakan Termasuk bagian depan Kaca yang juga berantakan begitu Juga bagian-bagian ruangan perawatan Juga atap ruangan juga mengalami kerusakan Dan hingga saat ini pasien-pasien Terutama yang mengalami Selain dirawat inap Apa sudah kembali ke bagian yang lebih aman? Ya memang Juno Saat ini ruangan yang tadi semula digunakan oleh pasien yang mengalami kepanikan tersebut Dan mengalami ruangannya rusak Akibat bencana tersebut Sampai saat ini belum bisa digunakan Karena ada bagian-bagian tembok yang Cukup berat Dan bagian atapnya juga ambrol begitu Sehingga ruangan ini terpaksa harus diposongkan oleh pihak rumah sakit Dan pasien yang tadi sudah dievakuasi Ketempat yang lebih aman Masih dalam perawatan dan pengawasan pihak rumah sakit Juno Harsono Bisa Anda laporkan bahwa pihak otoritas terkait dengan pasien gempa terjadi Di situasi di Banyumas Apakah sudah ada imbuan Atau melakukan sesuatu agar warga berkumpul Atau berada di tempat yang lebih aman? Ya memang sampai saat ini beberapa lokasi yang dilaporkan mengalami kerusakan Sudah didatangi oleh aparat kepolisian Polres Banyumas Untuk melakukan pendataan Apakah ada korban jiwa atau korban luka Sehingga mereka pun sampai saat ini Juga masih stand back di beberapa titik yang mengalami